Oke, videonya bakal saya lanjut dengan review Sontoloya 3 karakter ini Tapi cepet aja ya, karena ini juga 3 karakter kan udah rata-rata kalian ketahuin HA dan stats ya, dari bocoran update news saya Jadi disini paling saya cuma bakal ngasih skillset sama ngejelasin sedikit aja ya paling ya Untuk tiap karakternya Pertama-tama si Hino, dia skill forward, ini kalian udah tau Timnya dari Buenos Aires, jadi dia masuk ke club ya Meskipun disini serisnya seris W-Y Tapi ya masuknya ini harusnya ke route to 2002 sih Mungkin ini sebelum route to 2002, jadi masuknya dia ke world shoot Harusnya, tapi si Hino ini masuknya itu ke club ya Karena dia di Buenos Aires, yang bajunya sih mirip-mirip-mirip Tapi ya, ini club di Argentina ya harusnya ya Terus dari segi stats ya, 1136 standart aja, nggak kurang, nggak lebih Terus dari segi shoot sama power menukung banget buat dia jadi forward Dan tadi pagi saya main ketemu orang pakai Hino Hino ini bisa dengan gampang banget ngejebolin es padas Mungkin karena menang elemen dan ya, bondnya juga Boleh dibilang hampir setara ya, saya dengan lawan yang tadi saya mainin Yang saya ketemu tadi pagi Eh, pada saya sama sekali nggak bisa nangkep si Hino ini Jadi boleh dibilang, kalau kalian dapet si Hino ini Paling nggak ke gawang gotso itu ya, di shoot kedua atau di shoot ketiganya ya Ya, mungkin kedua dengan full power itu udah pasti jebol lah Untuk shoot pertama seperti biasa Harusnya mustahil, kecuali RNG ya, untuk si Hino ini Bentar ngopi, mulut kering Ya, jadi untuk dari segi stats, shoot power Harusnya untuk ngejebolin keeper meta sekarang harusnya bisa Dan cukup banget, ditambah lagi dia ada pedal to metal ya 15% Jadi dia makin kuat waktu full metal Atau full metal, full power sorry Jadi skillshoot santana Terus untuk dribble, eh untuk LB ya Untuk LB kayaknya standar forward aja sih ya Shoot power sama speed 25, lalu pass 21, teknik 4 Kalau kalian punya O12 dengan si itu ya Wait, saya cek dulu Ada nggak dia O12 dengan si Victorino Atau dengan Hyuga kayaknya ada deh kalau nggak salah Oke, untuk si Hino ini ada O12 dengan Hyuga ya Dragon Tiger Duo Jadi ya, kalau kalian punya dan bisa dimainin Ya langsung aja naikin LB-nya Di pass 21, teknik 4 dengan speed 25 aja ya Oke, untuk dari segi stats Terus selain shoot kayaknya nggak ada yang menonjol banget ya untuk si Hino ini Tackle mungkin kalian bisa pertimbangkan Cukup lumayan tinggi di 9200 Tapi kalau forward rasa-rasanya ya nggak terlalu penting banget ya sekarang Untuk pasang skill defense di forward Mungkin menurut saya tapi Terus untuk skillsetnya ya Skillsetnya Kalau kalian punya high bowler di tim kalian Rasa-rasanya volley ini bisa kalian cabut Dan nggak perlu dipakai ya Lebih baik pakai yang high ball-nya aja Yang jumping tornado shoot Bukan yang low flying ini Meskipun yang low flying ini lebih kuat ya 5 doang tapi Untuk Hino ada good? Atau tambahan nggak? Oh, di high ball ada good ya Jadi ya jelas Hino lebih bagus pakai high ball-nya ya Karena high ball-nya ada tambahan 12,5% Box skill lain mungkin kalian bisa pakai dragon pass-nya si Hino juga ya Karena ya skillset harus lengkap sih sebenarnya So ya untuk Hino jadi tinggal ganti volley-nya aja jadi high ball Terus dribble S Kasih dragon pass A sama ground shoot satu lagi mungkin ya Kalau misalkan kalian punya Tapi kalau misalkan ground shoot-nya nggak punya Ya low ball-nya di-demain aja ya Oke next Untuk Dias Dias ini Buka Junior Laboka ya disini ya Tulisannya Laboka, Argentina, World Youth Sama kayak si Hino tadi Tapi harusnya ini masuk ke club Tetep Popat AM Toughness Dan stats-nya Stats-nya si 1109 Agak sedikit kurang Tapi ya Sedikit doang sih kurangnya ya Terus untuk stats-nya ya Stats-nya Shoot power kurang lebih sama Sama si Hino Jadi ya harusnya Dias ini juga bisa dipakai Buat ngejebolnya keeper-keeper meta sekarang ya Ya kalau dilihat Dari shoot-nya agak sedikit di bawah Hino ya Hino shoot-nya tadi 12.000 lebih Ini 12.000 pass Tapi di dribble-nya Si Dias ini agak lebih kuat ya Daripada Hino Kalau pasifnya nyala Penalti area master Dias ini Bisa dibilang lebih kuat mungkin malah aja Jatuhnya ya Meskipun dari stats kalah Tapi Pasifnya dia Ada penalti area master Which is lebih gede Dari si Hino Yang Cuman pedal to meta 15% Ya harusnya Si Dias ini Dalam kotak penalti Harusnya Lebih kuat ya Daripada si Hino Terus lowball-nya ada good Jadi ada tambahan Kalau bisa sih Bawa lowballer ya Buat memanfaatin Karena lumayan kuat juga ini Lowball-nya Di 4.80 ya Terus ada tambahan lagi Jadi Better buat bawa lowballer ya Buat si Dias ini Terus untuk skillset ya Pastinya Ground shoot-nya kalian ganti Yang kalian punya aja Twin drive shoot kalau bisa Terus dribble Ya Kalau ada yang S Diganti aja Yang S Dan Untuk highball Mungkin kalau kalian gak punya lowballer Pastinya bawa aja ya Colok Colok highball-nya Lalu Untuk terakhir Kasih Drive pass S aja ke lingannya Di skill Dias Atau kalau kalian bawa Pascal mungkin bisa kasih 1-2-nya ya Next untuk LB Mungkin standar forward Si Shoot power Speed 25 Pass 21 Teknik 4 Tapi kalau kalian gak bisa Manfaatin Wantu Atau Ngecolok pass Ya pastinya Di dribble aja Naikin semua Tapi menurut saya Ini penalty area master Jadi perlu Perlu wantu Atau pass lah Biar dia bisa Lebih gerak sedikit Jadi rasa-rasanya Standar forward LB-nya Udah paling pas ya Untuk dia sini Oke Terakhir ya Si Radungga Radungga ini Sahabat Allah Dari bajunya keliatan Soalnya dia satu teammate Sama si Subasa Waktu di Brazil Satu club ya Untuk stamina Di 1119 Ya pas-pasan aja Tapi untuk ukuran back Ini udah lumayan Si Radungga ini Waktu di live streaming Saya pernah bahas Dia buat Dijadiin DM Lebih bagus ya Kenapa ya Karena passnya lumayan tinggi Dengan Intercept Intercept dan tekniknya Juga lumayan Cukup Mendukung Meskipun di defense ini Tacklenya yang paling tinggi Di 9000 Tapi ya Speednya Agak sedikit Timpang ya Jadinya ya Coba kita lihat Di sini Kalau kita lihat Di sini Tackle sama interceptnya Hampir sama ya Cuman tacklenya Lebih kuat sedikit Speed karena dia Di statsnya 9000 Dan ditambah Dia bisa Want to Enhance rest ya Ya Si Radungga ini Tetep kalian perlu Ngebuild LB nya Di utility ya Mungkin utility Yang lebih Bagus Tapi ya Seperti biasa Kalau saya utility Itu Dribble agak kurang Suka dinaikin Jadi Utility nya Saya itu Dribble gak usah Dinaikin Tapi Dibuang ke pass Tackle Intercept Speed sama Teknik semua Dibagi rata ya Mungkin 20-20 aja Kalingan Terus dia ada Insect master juga sih Sebenernya 30% Jadi harusnya Utility dribble LB dribble Gak dinaikin pun Gak ada masalah ya Karena ada Insect master nya Sebenernya Untuk Radungga Agak sedikit kecewa Karena dia Want to Enhance rest Tapi Sampai ke depan Dia harus ngoper Ke orang lagi ya Karena Dia bukan shooter ya Jadi Loncat jauh pun Percuma Jadi Serasa Cuman ninggalin Post nya Dan Harus ngoper ke orang Dan buru-buru Balik lagi Ke post di DM nya Jadi ya Ini karakter agak sedikit Unik sih sebenernya Terus untuk skillset Disini kan ada Want to Dengan Tsubasa Ya Mungkin tackle S ya Dia karena posisi DM Terus Ada Dribble A juga Dan Skillset terakhir Ya pastinya Gak usah dikasih block Disini block nya juga Paling kecil banget Jadi gak perlu rasanya Dan posisinya Juga harusnya di DM Jadi Skillset terakhir Mungkin kalian bisa Kasih tackle 2 Yang A Atau yang Intercept lagi Yang A Kalau kalian punya Jadi Untuk Radungga Begitu aja ya So Sekali lagi Makasih banyak Thank you Bye 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 bye